Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idawati mengajak semua kader PKK Gampung Merbojurung, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, untuk menerapkan parenting atau pola asuh dalam keluarga yang tepat di era digital, sehingga keluarga memiliki basis pola pengasuhan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan zamannya. Hal itu disampaikan dia pada Rabu 25 Mei 2022 saat membina kader PKK dalam rangka mempersiapkan desa Merbojurung sebagai Gampung Mawad Dahwar Rahmah atau Gamawar yang akan mewakili Kabupaten Aceh Utara untuk mengikuti program tahunan PKK Aceh. Dia mengatakan mengasuh anak di era digital tidak semudah zaman dahulu, di mana kemajuan teknologi memudahkan anak untuk mengakses informasi yang semakin gampang dan tentunya perkembangan itu memiliki dampak positif hingga negatif bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, dia mengatakan yang paling terpenting di era digital ini adalah orang tua harus menggunakan pola asuh yang tepat, disertai pengawasan yang maksimal agar kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Setelah dari Aceh Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh D.R.T. Widawati juga membuka kegiatan pembinaan terkait asupan gizi balita dalam rangka penguatan kapasitas bagi kader PKK Gampung Menasah Manyang di Kota Loksmawe. Dalam arahannya, dia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman kader TPPKK di gampung itu, khususnya yang membidangi POKC4 untuk mengetahui strategi yang efektif dalam mengembangkan program kerja PKK. Salah satunya adalah rumah gizi gampung agar terimplementasi dengan baik dalam masyarakat. Dia mengatakan RGG memiliki fokus utama, yaitu mengedukasi para ibu-ibu di tingkat gampung terkait pemenuhan gizi balita yang baik sesuai dengan ilmu terkini. Dalam rangka besar, mencegah dan menangani stunting mengingat Aceh masih menduduki posisi lima terbawah dengan angka stunting tertinggi. Dia menerangkan komitmen terhadap penanganan stunting di Aceh sudah menjadi komitmen pemerintah Aceh bersama PKK dari tahun 2019. Karena itu, untuk mewaspadai stunting dan kekurangan gizi kronis, PKK bersama stakeholder lainnya terus mengejot penanganan stunting untuk melahirkan generasi yang berkualitas untuk mewujudkan Aceh yang semakin maju dan sejahtera. Usai memberikan arahan dalam kesempatan itu, dia juga menyerahkan secara simbolis buku panduan terkait penanganan dan pencegahan stunting bagi RGG setempat.